Pukulan Naga Sakti Jilid 15 Jangan cegah tiangpek, Klojen dengan wajah serius, kalian berdua jangan sekali-kali memikirkan keselamatan cucuku sehingga meninggalkan bibit bencana bagi umat persilatan. On Mi Tohut kata Cilang Tai Su sambil merangkap tangannya di depan dada, Nona Su sudah banyak menderita bagi dunia persilatan, harap Kasudi menerima kebaikan dan niat tulus dari umat persilatan di daratan Tionggoan, Keng Hianto Tiang dari Butong Pe juga turut berkata, bila hari ini kami membiarkan Nona Su menderita lagi di tangan orang itu, seluruh umat persilatan di dunia ini tak punya muka lagi untuk menancapkan kaki dalam dunia persilatan, menyaksikan keadaan yang dinantikan telah tiba. Huan Im Sin Ang sama sekali tidak menggubris apakah Tiang Pek Klojen setuju atau tidak, diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya dan mendorong tubuh So Bwe Leng ke arah Tiang Khi, kemudian serunya. Kuserahkan Nona ini kepadamu, kau anggap luka dalam yang dideritanya dapatkah sembuhkan Huan Im Sin Ang memang seorang yang licik, sudah jelas dia enggan menyembuhkan luka dalam yang diderita Pek Leng Sian Jus So Bwe Leng, akan tetapi justru dengan kata-kata yang pedas dia memanasi lawannya agar pihak lawan tak usah mengajukan syarat agar dia menyembuhkan lukanya itu. Tiang Khi masih muda, darahnya masih panas, manusia semacam inilah yang paling gampang terjebak. Benar juga, dengan mata melotot di alantes berseru, kau jangan menganggap kepandaianmu hebat, aku tidak percaya kalau luka yang dideritanya tak dapat disembuhkan, Lihat saja nanti Huan Im Sin Ang tertawa seram, dengan membawa serta anak buahnya dia segera beranjak pergi dari situ. Ketika hampir keluar dari arna, mandadak Tiang Khi melompat ke depan dan menghadang jalan perginya. Huan Im Sin Ang segera tertawa dingin, serunya, apa yang kalian ucapkan itu masih bisa dianggap atau tidak? HMM, Tiang Khi mendengus aku masih ingin mengajukan sebuah pertanyaan lagi kepadamu. Pertanyaanmu terlampau banyak, Dengus Huan Im Sin Ang Sinis. Ketika berada di perkampungan Ki Hian San Ceng tempoh hari, kau telah merampas lukisan Kun Eng Toh, apakah sampai sekarang masihkah simpan baik-baik HMM? Siapa yang merampas lukisanmu? Bila ingin menagih hutang, tagihlah kepada orang yang berhutang kepadamu. Lukisanmu itu bagaimana hilangnya? Seharusnya kau mesti pergi ke perkampungan Ki Hian San Ceng dan menagihnya sendiri dari kawanan manusia tak becus itu, bukan saja menampik permintaan bahkan berusaha untuk menyinggung kembali sakit hati lama dari TNKHI. Dengan cepat kejadian yang dialaminya dalam perkampungan Ki Hian San Ceng tempoh hari terlintas kembali dalam benak TNKHI, tanpa terasa ia menjadi amat murung. Ketika Huan Im Sin Ang lewat dari sisinya dan pergi jauh, dia masih belum merasakan apa-apa, setelah sampai jauh, suara tertawa dari Huan Im Sin Ang baru terdengar kembali, bocah keparat, kau tak usah khawatir, lukisan itu masih tidak kupandang sebelah matapun, asal kau punya nyali, istana Ban Seng Kiong di Bukit Umusan selalu menantikan kedatanganmu, sesungguhnya TNKHI memang sama sekali tidak berhasrat untuk mencegah kepergian Huan Im Sin Ang, dia hanya teringat kalau lukisan tersebut masih berada di tangan Huan Im Sin Ang belaka, karena dia pernah bersumpah hendak mengandalkan kepandainya untuk merampas kembali benda itu. Maka ketika dilihatnya Huan Im Sin Ang berlalu dengan membawa kekalahan dia sama sekali tidak berniat untuk menghalanginya. Menanti Huan Im Sin Ang sekalian sudah lenyap dari pandangan mata, ketua kekpangsi pengemis tua sakti bermatahari mau cugoan po baru menghela napas panjang katanya, Saudara Cilik, gara-gara ucapanmu tadi aku khawatir Nona Leng bakal menderita banyak siksaan setelah mendengar perkataan itu, TNKHI sendiri pun merasa menyesal dengan perkataan tadi sehingga melepaskan Huan Im Sin Ang dengan begitu saja sebelum memaksanya untuk menyembuhkan dulu luka yang diderita Sobewe Leng. Sebaliknya Tiang Pek Lo Jin segera menghibur sambil tertawa. Anak Eng, kau tidak salah, bila kita tidak berhasil menyembuhkan luka dalam yang diderita Leng Ji, percuma saja kita berbicara tentang bagaimana menghadapi Huan Im Sin Ang mendengar ucapan tersebut, TNKHI segera merasakan semangat jantannya berkobar kembali, Benar, kita harus berusaha sendiri untuk menyembuhkan luka yang diderita Adik Leng, sementara sorot metu yang penuh perasaan menyesal dialihkan ke wajah Pek Leng Sian Juso Bewe Leng. Mendadak terdengar suara seseorang yang parau berkumandang di sisi telinga TNKHI, melepaskan harimau mudah, menangkapnya sukar, gara-gara keselamatan seorang gadis, Huan Im Sin Ang harus dilepaskan dengan begitu saja, terhadap tindakan ini, Lohu merasa amat tidak setuju dengan terkejut TNKHI berpaling, hatinya yang sudah tak senang kini semakin tak senang lagi, sebab orang yang berbicara sekarang tak lain adalah Lohu Pangcu dari perkampungan Kihian San Cheng Sang Kuan Yong adanya. Di belakangnya berdiri pula sekelompok jagoi yang pernah dijumpai ketika berada dalam perkampungan Kihian San Cheng dulu. Ternyata sejak dipermainkan oleh Huan Im Sin Ang dalam perkampungan Kihian San Cheng dulu, kemudian lukisan Kun Eng Toh. Dirampas pula oleh lawan, Sang Kuan Yong sekalian merasa makin lama semakin tak sedap, mereka sadar bila peristiwa ini sampai tersiar ke dalam dunia persilatan, maka kejadian itu pasti akan ditertawakan semua orang. Kalau orang mengindap penyakit yang sama, otomatis mereka pun akan bergabung serta memiliki pandangan yang sama pula, itulah sebabnya orang itu malahan justru bersatu padu dan mengelompok dengan akrabnya, dengan demikian terciptalah suatu kelompok kecil yang tersendiri. Tak dapat disangka lagi orang-orang itu amat membenci Huan Im Sin Ang, tapi terhadap TNKHI pun tidak menaruh kesan yang baik, sebab mereka beranggapan jika TNKHI tidak menerobos masuk ke dalam berkampungan Kihian San Cheng dan tidak mengeluarkan lukisan tersebut, tak akan menunjukkan perbuatan dan memalukan, dengan begitu mereka pun tak akan ditertawakan oleh umat persilatan. Oleh sebab itu, tak kala mereka mendengar kalau pihak Siaw Lin Pei dan Butong Pei telah bentrok dengan TNKHI, mereka segera berangkat ke kuil Siaw Lin Si untuk memberikan bantuan. Dalam anggapan mereka, dengan perbuatannya ini, TNKHI sudah pasti tidak mempunyai teman lagi di dalam daratan Tionggoan. Siapa tahu, berkat diplomasi si pengemi sakti bermata harimau Cugoan Po, rasa permusuhan Cilang Tai Su Ketua Siaw Lin Pei dan Keng Hianto Tiang Ketua Butong Pei terhadap Tiang Pek Lojen telah lenyap sama sekali, kenyataan ini membuat mereka menjadi kecewa sekali. Apalagi setelah menyaksikan pihak Siaw Lin Pei dan Butong Pei telah bersatu padu kembali bahkan memberi kesempatan kepada TNKHI untuk menampilkan diri, merasa kalau termasurnya TNKHI bakal mendatangkan ancaman bagi mereka kontan saja timbul niat jahat mereka untuk merusak nama baik TNKHI, agar si anak muda itu tak bisa menampilkan diri untuk selamanya. Tentu saja hal ini merupakan pandangan mereka sendiri terhadap perbuatan TNKHI sedang mengenai bagaimanakah sikap TNKHI sendiri terhadap orang-orang yang dijumpainya dalam perkampungan Kihian San Cheng Tempohari, apakah dia masih mendendam di hati, atau merasa tak senang, atau sudah tidak menganggap mereka sebagai musuh lagi, dalam keadaan begitu mereka enggan untuk mempertimbangkannya. Tapi hal ini pun tak dapat salahkan mereka, sebab memang demikianlah keadaan dalam persilatan pada waktu itu, bila ada dendam tak dibalas dia bukan lelaki sejati, kalau ada sakit hati tidak dituntut dia bukan lelaki gagah, apa bedanya pula dengan mereka? Berbicara sesungguhnya, TNKHI sendiri pun sama sekali tidak mempunyai kesan baik terhadap mereka. Oleh karena itu dia segera berpaling setelah mendengar perkataan itu dan paras mukanya juga berubah amat dingin setelah mengetahui siapakah mereka, serunya dengan gusar, aku TNKHI berani berbuat berani bertanggung jawab, hari ini aku lepaskan Huan Im Sinang, di kemudian hari aku pula yang bertanggung jawab untuk menaklukan penjahat tersebut mendengar perkataan itu, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau omong besar sih setiap orang bisa, tapi sudahkah kau bayangkan bagaimana akibatnya? Mulai sekarang jika ada orang yang kena dicelakai oleh gembong iblis tua itu, maka hal tersebut merupakan akibat dari perbuatanmu yang mementingkan kepentingan pribadi. Tampangnya saja kelihatan seperti gagah dan perkasa, tak taunya cuma seorang manusia mementingkan kepentingan pribadi belaka, sedang terhadap keselamatan umat persilatan boleh dibilang sama sekali tidak memperhatikannya, loh sebagai salah seorang anggota persilatan merasa tidak senang dengan perbuatanmu itu, demi kepentingan umat persilatan mau tak mau aku baru mengucapkan beberapa patah kata kepadamu. Setelah berhasil menangkap titik kelemahan dari TNKHI karena ia melepaskan Huan Im Sinang, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong segera melancarkan pukulan dasyat yang sama sekali tidak mengenal rasa kasihan. Sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut suaranya amat keras dan nadanya nyaring setiap patah kata boleh dibilang diucapkan dengan mengerahkan tenaga dalam yang sempurna. Betul sasarannya adalah TNKHI, tapi yang benar tujuannya adalah agar setiap orang dapat turut mendengarnya. Begitu mendengar perkataan tersebut, paras muka setiap orang lantas berubah, rupanya mereka terpengaruh juga oleh hasutan tersebut dan merasa tidak seharusnya TNKHI renelepaskan gembong iblis tua itu dengan begitu saja gara-gara seorang gadis dari luar perbatasan, sehingga meninggalkan bibit bencana bagi umat peselatan. Tapi saat ini siapapun tak ada yang berpikir dengan lebih seksama lagi, mereka tak ada yang mau tahu. Anda kata TNKHI tidak berbesar jiwa dan bersedia berkorban dengan pertaruhan nyawa sendiri untuk membongkar rencana busuk Hwan Im Sin Ang untuk mengadu domba jago-jago dari daratan Tionggo. Anda jago-jago luar perbatasan itu jadi berantakan, bagaimana pula akibatnya? TNKHI segera merasakan dirinya bagaikan kena di fitnah, dia pun enggan untuk memamerkan jasa sendiri saking marahnya merah padam selembar wajahnya. Tak mau banyak berbicara lagi, sahutnya kemudian, kalau memang sang keantai hiap merasa begitu, mengapa kau tidak turun tangan untuk membekuk iblis tua itu? Asal kalian turun tangan, bukanlah cita-cita kamu semua menjadi terwujud kembali Chang Ciong Sin Kiam Sang Kuan Yong tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 lohu tak ingin menodai nama baik ketua Siausin Pei dan Butong Pei maka peringatan ini. Baru ku sampaikan setelah kejadian, saudara, dengan ucapan ini apakah kau ingin mencoba untuk mengadu domba umat persilatan dari daratan Tionggoan setelah tertawa dingin? Dia melanjutkan, haaah, 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 hidup sebagai seorang manusia, janganlah sekali-kali melupakan pada nenekmu yang sendiri, kau jangan menganggap dengan adanya jago-jago dari luar perbatasan menjadi tulang punggungmu. Maka kau memandang rendah kemampuan sobat-sobat persilatan di daratan Tionggoan, ketahuilah, bagaimanapun kau tetap merupakan seorang ketua dari suatu perguruan yang ada di dalam daratan Tionggoan. Bukan saja nadanya amat berat sukar dilukiskan dengan kata-kata, tujuannya pun ingin menghasut para jago dari daratan Tionggoan agar menaruh kesan jalek terhadap TNKHI. Saking gusarnya paras muka TNKHI telah berubah menjadi hijau membesi, empat anggota badannya gemetar keras, ia sudah tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya Tionggoan merasa marahnya bukan kepalang, sepasang matanya melotot besar, mukanya merah padam, rambutnya pada berdiri seperti landak, agaknya ia sudah bersiap siaga untuk melancarkan serangan. Cilang Taisu, ketua dari Xiaolin Pei segera dapat merasakan gelagat yang kurang menguntungkan, dia tahu jika percepcokan ini dibiarkan berlangsung lebih jauh, kemungkinan besar akan tercipta suatu pertumpahan darah yang mengerikan. Maka dengan cepat dia menyelingap ke tengah-tengah kedua kelompak manusia itu, lalu berseru memuji keagungan Seng Buddha. Omi Tohut, kalian berdua sama-sama adalah teman baik Xiaolin si kami, kini pertemuan sudah bubar, bila masih ada persoalan, bagaimana kalau kita bicarakan di dalam kuil saja tujuan yang sebenarnya dari Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yong sebetulnya adalah hendak memberi pelajaran kepada TNKHI agar dia jangan memandang rendah kelompok manusia dari Kihian. San Cheng, apalagi perkataannya tadi telah berhasil menghasut para jagung hingga menaruh kesan jelek terhadap TNKHI. Begitu tujuannya tercapai, dia pun enggan untuk mencari gara-gara lagi dengan pihak Xiaolin Si, dengan senyuman di kulung segera ujarnya, bergembira sekali dapat menyaksikan kuil anda berjabatan tangan lagi secara damai dengan TNKHI. Oh Jin, kejadian ini sungguh merupakan keuntungan buat umat persilatan di daratan Tiong Goan, sayang kami semua masih ada urusan penting yang belum terselesaikan, biarlah kami mohon diri lebih dahulu, selesai berkata dia lantas menjura dan mengajak kawannya berlalu dari bukit Song San kawanan jago lainnya yang kena dihasut pun serentak bangkit berdiri dan turut meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, kecuali para jago dari luar perbatasan serta para jago dari Xiaolin Pei dan Butong Pei hampir semuanya sudah berlalu dari sana. Keng Hian Totiang, ketua Butong Pei yang menyaksikan kejadian itu segera menghela nafas panjang, katanya lirih, sebenarnya tiada persoalan di dunia, manusialah yang banyak bertingkah, dengan penuh rasa marah bercampur mendengkol ketua Kek Pang Si Pengemi Sakti Bermata Hari Mau Cugoan Po berseru pula lantang, dalam pertemuan di perkampungan Kihian San Cheng Tempohari, Perbuatan mereka benar-benar memalukan sekali, itulah sebabnya mereka selalu menaruh perasaan was-was terhadap Ti Chiang Bun Jin, kuatir kalau Ti Chiang Bun Jin akan melepaskan mereka dari malu rupanya mereka menjadi gusar maka mereka pun tidak membiarkan Ti Chiang Bun Jin bisa tampilkan diri dalam berarti masyarakat, ucapan engkau tua memang benar. Kata Ti Engkahi, mengalah bukan berarti kalah, asal mereka tidak terlalu mendesaku sehingga kelewat batas, Siau Tepun tak akan ribut dengan mereka Cilang Tai Su dari Siau Lim Pei dan Keng Hianto Tiang dari Butong Pei segera berseru memuji, Omi Tohut Mulia Ngohut Kebajikan dan Kebaikan dari Ti Chiang Bun Jin sungguh agung dan mulia, hal ini benar-benar merupakan keberuntungan bagi umat persilatan setelah mendengar perkataan itu, Kemarahan Ti Engkahi terhadap tingkah laku Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong yang kelewat tadi pun sudah menjadi meredah. Tampaknya Ti Engkahi Klo Jin merasakan pula keadaan yang sama, katanya, belajar sampai tua, tak ada habisnya, menjelang usia tua begini taknya Nalohu akan mengalami kejadian seperti ini, A.A.A.I. dengan penuh rasa sedih dan menyesal, ia menghala napas panjang. Ti Engkahi segera membopong tubuh Pek Leng Sian Juso B.W.E. Leng, lalu sambil menengadah katanya, So yeayaya, kita pun harus pergi dari sini, luka yang diderita adik Leng tidak enteng, tampaknya Tiang Pek Klo Jin pun merasa tiada kepentingan untuk tetap tinggal di sana, Dia pun mengajak anak buahnya mengundurkan diri dari situ. Maka pertemuan besar di bukit Siong San pun berakhir dalam suasana kesedihan, ancaman badai pun meredah. Di belakang kuil Siong Gak Byo terdapat sebuah kamar kecil yang berdiri sendiri, Naing Siyususuting W.E. berdiri tegak di depan pintu, Bu An San Siang Khoai berdiri di kiri dan kanannya sedang Tiang Pek Sem Nyo dan Pek Sui Sukui mengelilingi di sekelilingnya, Hingga ruangan kecil itu boleh dibilang terlindung kuat sekali. Dalam kamar di atas pembaringan, terbaringlah Pek Leng Sian Juso B.W.E. Leng dengan wajah pucat kehijau-hijauan, Pelapak tangan tunggal dari Ti Engkahi sedang ditempelkan di atas jalan darah Pek Hwee Hiat di tubuh So B.W.E. Leng, Dia sedang menggunakan ilmu Pek Hwee Hiat untuk menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya dan menyalurkan ke dalam tubuh Pek Leng Sian Juso B.W.E. Leng. Ilmu Pek Hwee Hiat merupakan suatu kepandaian Sien Kang dari aliran Tian Liyong Pei yang cuma bisa dipelajari Bila ilmu Sian Tian Buhek Jigi Sien Kang telah selesai dipelajari, oleh karena berunsur Im dan Yang, Oleh karena itu kekuatan mana mempunyai sifat untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita seseorang, Untuk menolong jiwa Pek Leng Sian Juso B.W.E. Leng, Kini Ti Engkahi dengan tak sayangnya telah mempergunakan kepandaian itu. Paras muka Pek Leng Sian Juso B.W.E. Leng yang semula memucat, lambat laun berubah menjadi merah, Tapi warna merah itu mengenaskan sekali sebab sedemikian tipisnya hingga sukar untuk ditemukan bila tidak dia mati lebih seksama. Sekarang, semua harapan Tiang Pek Lojang telah dicurahkan ke atas tubuh Ti Engkahi. Akan tetapi, satu jam sudah lewat, warna merah yang tipis itu lagi-lagi tertelan oleh warna putih pucat tersebut. Sekujur badan Ti Engkahi sudah basah kuyuk oleh peluh dingin bahkan sekujur badannya mulai gemetar keras. Tak terlukiskan rasa kaget Tiang Pek Lojang, setelah menyaksikan kejadian itu, Buru-buru diatempelkan telapak tangannya di atas punggung Ti Engkahi sambil membantu pemuda itu untuk pulihkan tenaga, Dengan ilmu menyampaikan suara karanya, Anak Engk yang bisa dilakukan lakukanlah, Tapi jangan terlampau memaksakan diri sehingga akibat kedua belah pihak sama-sama menderita kerugian besar dengan sedih Ti Engkahi segera menarik kembali tangannya, Kemudian berkata, Eng Jip tak becus, aku telah menyanyiakan harapan So Ye Aye Ati Yang Pek Lojin cukup mengetahui akan kehebatan ilmu Pek Hwi Tiau Yang Tai Hoat dari Tian Liyong Pei, Kalau ilmu Pek Hwi Tiau Yang Tai Hoat pun tidak mendatangkan hasil, Sekalipun tenaga dalam yang dimiliki lebih sempurna pun ia tak berani mencoba secara gegabah. Terpaksa dengan ada menyelidiki dia bertanya, Anak Eng sewaktu mengerahkan tenaga tadi, Apakah kau telah menemukan suatu keandahan di dalam tubuh anak Leng Ti Engkahi termenung sambil berpikir sebentar, Lalu sahutnya dengan sedih, Semua nadi di dalam tubuh adik Leng bebas dan lancar, Ketika ku kerahkan tenaga dalam tadi bagaikan memasuki samudera luas yang tak bertepian, Oleh karena itu sukar untuk menemukan letak lukanya hingga tak bisa membangkitkan semangat hidupnya. Sekalipun Eng Ji telah mengerahkan segenap tenaga yang kumiliki, Hasilnya tetap nihil, Paras Mukati Yang Pek Lojin segera berubah hebat, Setelah termenung sejenak, Akhirnya dia berkata dengan sedih, Gejala tersebut merupakan pertanda kalau hawa murninya telah buyar dan darah mendekati tanda mengering, Bila tidak bisa ditolong dalam beberapa hari ini, Mungkin anak Leng sudah tiada harapan untuk tertolong lagi, Ti Engkahi segera mengulurkan pil toh miyakimwan terakhir yang dimilikinya lalu berkata, Aku masih mempunyai sebutir pil toh miyakimwan, Coba dilihat bagaimanakah kemujuran nasibnya selesai berkata dia lantas menjejalkan pil toh miyakimwan tersebut ke mulut Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Tiba-tiba Ti Engkahi mencengkeram pergelangan tangan Ti Engkahi lalu sambil menggelengkan kepalanya dia berkata, Pil toh miyakimwan merupakan mestika dalam dunia, Percuma kalau kau berikan pada anak Leng sebab dia sudah kehilangan tenaga hisapnya, Tak usah dicoba lagi. Bagaimana juga, anak yang harus berikan pil kimwan ini untuk adik Leng seru Ti Engkahi dengan air matu bercucuran. Walaupun sedang sedih ternyata Ti Engkak Klojen tidak kehilangan kewibawaannya, Dia berkata, Anak Engkak boleh begitu, Menyianyikan benda mestika karena rupakan dosa besar yang tak terampuni, Sekalipun kau berbuat demikian, Mengapa tidakkah simpan pil mestika itu dan di kemudian hari diberikan kepada orang lain atas nama Leng Ti Engkahi berpikir sebentar, Kemudian dengan sedih ia serahkan pil toh miyakimwan tersebut kepada Ti Engkak Klojen, Katanya, Kalau begitu harap Ti Engkak Klojen bersedia mewakili adik Leng untuk menyimpan pil ini, Gunakanlah untuk menolong mereka yang membutuhkan di kemudian hari. Ketika dilihatnya paras muka Ti Engkahi aneh sekali, Ti Engkak Klojen menjadi tercengang, Serunya dengan cepat, Apa bedanya jika pil toh miyakimwan tersebut disimpan dalam sakumu, Ti Engkahi nampak sedih sekali, Sahuknya, Engji tidak memperdulikan keselamatan adik Leng, Kemudian tak tahu diri dengan menerima hasutan Huan Im Sinang, Setelah salah berbuat kesalahan lagi sehingga menyebabkan adik Leng terjerumus dalam keadaan demikian, Bila adik Leng sampai menjumpai keadaan yang tidak beres, Engji pun tak akan hidup seorang diri di dunia ini. Oleh karena itu, Mau tak mau harus kukitipkan dulu pesan ini kepada kau orang tua Ti Engkak Klojen merasa terkesiap sekali setelah mendengar ucapan itu, Peluh dingin sampai jatuh bercucuran membasai tubuhnya, Tapi ia tak berani berdebat dengan Ti Engkahi sebab khawatir kalau salah berbicara hingga menyebabkan keadaan yang semakin runyam. Andai kata Ti Engkahi sampai mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan dekat, Peristiwa semacam inilah baru benar-benar merupakan suatu tragedi besar. Menyadari akan pelbagai resiko yang dihadapi, Terpaksa dia harus menekan perasaan sedihnya di dalam hati, Kemudian sambil tertawa nyaring ia berkata, Anak bodoh, Mengapa kau ucapkan perkataan semacam itu? Orang bilang manusia punya keinginan, Tian punya kuasa, Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dialah yang menentukan. Ya ya tentu saja tak akan rela membiarkan Leng Ji meninggal dengan begitu saja. Sekarang, simpan dulu pil toh miyakimuan tersebut, Kita tak usah menganggu ketenangan anak Leng di sini, Mari kita berunding di luar sana sambil berusaha untuk mencari akal lain, Tidak menanti jawaban lagi, Dia lantas menarik Ti Engkahi, Dan diajak menuju ke ruangan lain. Di dalam kamar itu, Selain Tiangpek, Klojain dan putranya, Juga hadir Ti Engkahi, Boan San Siang Khoai, Tiangpek Sem Nio, Serta ketua Kepang si pengemi sakti bermata harimau Cugoan Po. Secara ringan Tiangpek, Klojain menjelaskan keadaan luka yang dialami Pek Leng Siang Juso Bwe Leng, Kemudian sambil memberi tanda dengan kerlingan metu ke arah si pengemi sakti bermata harimau Cugoan Po, Katanya, Hei, orang Si Chu, Lohu sudah lama tak pernah terjun ke daratan Tionggoan, Kini aku menjadi seseorang yang picit pengetahuannya, Tolong Lote suka memperkenalkan seorang tabib sakti yang bisa menyelamatkan jiwa Leng Ji, Lohu dan Eng Ji tentu akan terima kasih sekali kepadamu, Si pengemi sakti bermata harimau bukannya tidak melihat kerlingan metu dari Tiangpek, Lohu Jain, akan tetapi ia tidak memahami maksud hati dari orang tua tersebut, Maka sambil menggelengkan kepala dia berkata lebih jauh. Dalam daerah seputar daratan Tionggoan selama puluhan tahun ini minim dengan tabib kenamaan, Aku si pengemis tua benar-benar tidak berhasil menemukan nama dari seorang tabib kenamaan Yang mempunyai ilmu tinggi dan bisa menyelamatkan Nona Leng dari musibah ini, Tiangkahi segera merasakan hatinya menjadi kecut sekali, Tanpa terasa titik-titik air metu jatuh bercucuran. Dengan gelisah, Bercampur panik, Tiangpek Klojin mendepak-depakan kakinya berulang kali ke atas tanah, Kemudian serunya lagi, Di, 60 tahun berselang, Lohu masih ingat terdapat seorang tabib kenamaan di dunia ini yang bernama, Apa, Seperti memakai julukan boneka. Pengemis sakti bermata harimau Cugoan po bukannya seorang yang bodoh, Akan tetapi menghadapi pertanyaan yang tidak diketahui ujung pangkalnya ini, Untuk sesaat dia menjadi gelagapan sendiri dan tak tahu bagaimana musti menjawab. Dalam keadaan apa boleh buat, Terpaksa dia harus menjawab dengan berterus terang, Satu-satunya tabib sakti yang pernah menggetarkan dunia persilatan pada 60 tahun berselang adalah Giam Loheng, Pendendam Raja Akhirat, Kwi Keng Tian, Selama masa jayanya belum pernah ia gagal menyelamatkan jiwa manusia sehingga pekerjaannya itu seolah-olah memusuhi tugas Raja Akhirat, Itulah sebabnya orang persilatan menghadiahkan nama pembenci Raja Akhirat kepadanya. Aai, sayang sekali pada akhirnya dia toh tak berhasil juga memenangkan kekuasaan Raja Akhirat, Konon selembar jiwanya juga telah menghadap ke depan Giam Loheng saking kagetnya Tieng Kahi menjerit tertahan, Tubuhnya segera gontai karena sedih. Tiang Pek Klojin menjadi gusar sekali, teriapnya kemudian keras-keras, Omong kosong. Ucapanmu benar-benar ngacobe lo belaka. Siapa yang mengatakan kalau si pembenci Raja Akhirat sudah mati? Bukankah dia, dia, tinggal di tempat, Apa namanya sekarang pengemi sakti bermatahari mau? Ucugo Anpo baru memahami maksud hati yang sebenarnya dari Tiang Pek Klojin, Dengan gugup buru-buru dia berganti ucapan, Ah ah ah, betul-betul kemudian dia mulai yang mengatakan Kalau berita kematian dari pembenci Raja Akhirat tak lebih cuma berita isapan jempol belaka, Yang benar dia sudah tidak mencampuri urusan ke duniawian lagi Dan mengasingkan diri ke Bukit Huan Keng San Dalam pembicaraan terakhir itu hanya satu-dua bagian merupakan kenyataan, Sedang 8-90% sisanya merupakan karangannya sendiri Sekalipun Tiang Khaib terhitung seorang pemuda yang amat cerdas, Tapi berhubung pikirannya sedang kalut, Maka apa yang didengar hanya terbatas pada apa yang ingin diketahui saja, Sedangkan penyakit di balik ucapan tersebut boleh dibilang sama sekali tidak ditemukan olehnya Semangatnya segera berkobar kembali setelah mendengar perkataan yang terakhir itu, Sambil melompat bangun serunya, Ya ya, kamu mesti berusaha untuk mencari akal guna memperpanjang kehidupan adik Leng selama beberapa hari, Sekarang juga Eng Ji akan berangkat ke Bukit Huan Keng San Begitu selesai berkata dia lantas melompat keluar dari ruangan dengan menerobosi jendela Tiang Pek, Klojin segera melemparkan seuntai mutiara kepadanya seraya berseru, Gunakanlah seuntai mutiara ini sebagai ongkos selama perjalananmu, Kami akan berusaha dengan segala macam kemampuan untuk memperpanjang kehidupan anak Leng sampai kedatanganmu kembali, Tiengkahi tidak banyak berbicara lagi, setelah menerima untayan mutiara itu. Secepat kilat dia berlalu dari sana. Menanti pemuda itu sudah berlalu, Pengemis Sakti Bermata Hari Mau Cugoan Poh yang sudah diliputi pelbagai pertanyaan yang membingungkan hatinya, Tak tahan segera berkata, Loh Ciam Pua, barusan kau telah memberikan teka-teki apa saja kepada aku si pengemis Tua Tiang Pek, Klojin segera berkerut kening kemudian dia membeber niat Tieng Khi yang hendak menghabisi nyawa sendiri, Setelah mendengar keterangan tersebut, semua orang baru menghela nafas gegetun. Dengan nada sedih bercampur murung, Pengemis Sakti Bermata Hari Mau Cugoan Poh segera berkata, Aku tahu, watak saudara cilikku ini memang keras dan panas, Sekalipun untuk sesaat aku dapat membohonginya, Bukan berarti bisa membohonginya terus-menerus, Bagaimanakah selanjutnya seperti sudah mempunyai rencana tertentu, Tiang Pek, Klojin segera berkata, Sekarang Eng Ji sedang berada dalam perjalanan menuju Bukit Huan Keng San Padahal jarak dari sini ke tempat itu tidak dekat, Menanti dia tidak berhasil menemukan jejak pembenci Raja Ahirat dan kembali ke sini, Paling tidak hal itu akan terjadi dua bulan kemudian. Nah, selama ini kita bisa pergunakan kesempatan yang ada untuk berusaha menyembuhkan penyakit dari Leng Ji Di samping mencari akal lain yang jauh lebih baik. Kemudian mengutus orang pula untuk mencari seseorang yang berwajah mirip dengan Leng Ji Untuk menggantikan kedudukan Leng Ji dan menipunya sekali lagi, Suadara Celiku adalah seseorang pemuda yang amat cerdas, Aku rasa bukan suatu pekerjaan yang agak gampang untuk membohonginya. Apalagi untuk mencari seseorang yang berwajah kembar bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang, Apa susahnya? Asal kita berhasil menemukan seseorang yang berwajah agak mirip saja, Aku sudah mempunyai akal untuk membohongi dirinya, Bu Ampua siap mendengarkan semua keterangan dari Ciam Pua, Ucap pengemi sakti bermata hari mau cugo Ampua kemudian. Asal kita bisa menemukan seseorang yang mirip, Maka kita bisa saja mengatakan kalau Leng Ji telah meloloskan diri dari ancaman maut Dan menembusi soal keduniawian sehingga diputuskan ia hendak mencukur rambut menjadi pendeta, Setelah mengenakan dandanan yang berbeda bisa dipastikan sulit buatnya untuk menemukan perbedaan tersebut. Di samping itu, kita pun bisa menggunakan alasan ini guna menjauhkan anak Leng dari Eng Ji, Agar Eng Ji hanya bisa memandangnya dari kejauhan saja, Bukankah kera ini manjur sekali? Tapi dengan terjadinya peristiwa ini, Entah sampai dimanakah rasa sedih saudara cilikku itu seru pengemi sakti bermata hari mau cugo Ampua dengan wajah Iba. Yee, kita sedang menghadapi suatu masalah yang amat pelik, Asal Eng Ji mengetahui kalau Leng Ji masih hidup, Dia tak akan mencari kematian untuk diri sendiri dan inilah pekerjaan yang harus kita lakukan sekarang, Walaupun Tiang Pek Klojain dapat berkata demikian tapi sampai akhirnya dia sendiri pun tak dapat menahan emosinya sehingga suasana menjadi sesenggukan. Tiang Khi melakukan perjalanan cepat menuju ke kota Yapsian setelah menjual sebutir mutiara dia membeli seekor kuda jempolan, Dengan kecepatan paling tinggi melanjutkan kembali perjalanannya. Menanti kudanya sudah tak sanggup menahan diri untuk berlari lebih jauh, Dia membeli seekor kuda baru untuk menyambung kembali perjalanannya. Begitulah seterusnya, secara beruntun dia telah membeli puluhan ekor kuda, Sementara dia sendiri pun sudah tiba di setesian dalam keresi dengan Sam Siang. Pada waktu itu kudanya benar-benar sudah kehabisan tenaga dan tak sanggup melanjutkan perjalanan lagi. Setesian merupakan suatu tempat pemberhentian yang cukup besar, Manusia yang berlalu-lalang di situ cukup ramai. Dengan uang sebesar 50 tahil perak Tiang Khi, Kembali membeli seekor kuda berbulu serbah hitam yang cuma berwarna putih pada keempat kakinya. Sepintas lalu kuda hitam itu kelihatan gagah sekali, Meski demikian harganya tidak sampai mencapai 50 tahil, Tapi penjual kuda itu selain menawarkan dengan harga murah, Lagi pula setelah menerima uang segera melarikan diri, Seakan-akan khawatir kalau Tiang Khi sampai merasa menyesal. Tiang Khi hanya berpikiran bisa cepat melanjutkan perjalanan, Meski dia pun merasakan keandahan dari penjual kuda itu, Namun dia beranggapan mungkin kudanya kelewat binal dan sukar ditunggangi, Maka penjual kuda itu keburu merat. Tiang Khi dengan kepandaian silatnya yang luar biasa tentu saja tidak khawatir gagal menundukkan seekor kuda binal, Maka dia pun tidak begitu menaruh perhatian. Sambil meningkatkan kuas padaannya, Dengan cepat dia melompat naik ke atas punggung kuda itu. Ternyata kuda berbulu hitam itu cukup jinak, Sama sekali tidak melakukan perlawanan apa-apa. Maka Tiang Khi pun lantas menganggap kuda itu sudah cocok dengannya, Maka menganggap dia sebagai majikannya dan sama sekali tidak melakukan perlawanan. Berpendapat demikian, Sikapnya terhadap kuda itu pun bertambah simpatik, Dengan perasaan yang lega dia membedal kudanya cepat-cepat. Dalam sekejap mata puluhan Li sudah dilewatkan tanpa terasa. Kuda berbulu hitam ini memang seekor kuda yang jempolan, Langkah kakinya lebar-lebar dan larinya amat stabil, Memang tak malu disebut seekor kuda jempolan. Tiang Khi sangat menguatirkan perubahan penyakit yang diderita Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, Maka dia melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, Sekarang setelah memperoleh kuda jempolan tersebut, Sudah barang tentu dia merasa girang sekali. Dalam waktu singkat, puluhan Li kembali sudah dilewati, Mendadak berkumandang suara pekehkan nyaring, Berkumandang datang dari balik sebuah lembah bukit. Ketika mendengar pekehkan tersebut, Kuda berbulu hitam itu segera menggerakkan telinganya sambil balas berpekek panjang, Kemudian dengan kecepatan tinggi binatang tersebut berlarian menuju ke arah mana berasalnya pekehkan nyaring tadi. Berhenti Tiang Khi segera membentak keras. Sambil membentak dia menggerakkan tali lesnya untuk membawa kuda berbulu hitam itu menuju ke arah lain. Tapi kali ini kuda tersebut, Tidak menuruti perkataannya lagi, Walaupun tali lesnya sudah digerakkan berulang kali, Kuda itu masih berlarian dengan kencangnya menuju ke arah mana berasalnya suara pekehkan tadi. Tiang Khi berusaha beberapa kali lagi, Ketika usahanya itu belum mendatangkan hasil juga, Akhirnya dengan perasaan apa boleh buat terpaksa dia membiarkan binatang tersebut melarikan dirinya menuju ke arah suara pekehkan tadi. Dengan mengendornya tarikan tali les kuda berbulu hitam itu lari semakin kencang lagi, Dalam waktu singkat dia telah memasuki lembah bukit tersebut. Dalam lembah itu penuh dengan tumbuhan pohon bambu, suasana amat hijau dan rindang. Setelah melewati hutan bambu, Sampailah mereka di depan sebuah air terjun yang berpemandangan alam sangat indah. Air itu dimuntahkan lewat sebuah celah jurang yang amat dalam dan memancar ke dalam sebuah telaga yang luas, Oleh karena pancaran air terjun tersebut sangat kuat membuat gulungan ombak amat meninggi dan buktiran air memercik sampai di mana-mana. Di samping kiri telaga besar itu terdapat sebuah bangunan rumah berloteng yang megah, Bangunan tersebut dibangun menghadap ke arah telaga sehingga tampak mungil dan menarik hati. Kuda berbulu hitam itu sama sekali tidak mengurangi kecepatan larinya, Dengan cepat binatang tadi lari menuju ke depan bangunan berloteng itu dan berhenti, Sejak itu binatang tadi tidak bergerak lagi. Jelas kuda ini mengerti akan inti sari ilmu silap tingkat tinggi, Sebab gaya yang ditunjukkan kuda itu sekarang merupakan gerakan teng imlik ki, Berhenti diawan berdiri tegak, dari suatu ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi. A-A-A-A-I-T-N-K-H-I segera berseru tertahan wajahnya segera menunjukkan perasaan kaget bercampur tercengang. Belum lagi dia melompat turun dari kudanya, Mendadak dari balik jendela bangunan rumah berloteng itu sudah melayang turun. Sesosok bayangan manusia berbaju putih, Dia adalah seorang sastrawan yang amat tampan sekali. Begitu melayang turun di hadapan kuda tersebut, Tegurnya sambil tertawa, Siaw Seng memang kurang sopan sehingga tiba-tiba saja menganggu perjalanan T-Ciang Bujian T-N-K-H-I. Ketika itu hanya renemikirkan tentang keselamatan dari B-Leng Sian Juso B-W-Leng Belaka, Ia tidak berniat turun dari kudanya. Maka sambil menjura dari atas punggung kudanya, Dia berkata, Saudara mengundang aku datang kemari, Tolong tanya ada urusan apakah yang hendak disampaikan sastrawan berbaju putih itu segera tertawa ramah. Ujarnya, Siaw Tersiseng bernama T-O-X-ian, Sudah lama mengagumi kegagahan saudara T-Bersediakah saudara T-Bersahabat dengan diriku sejak berjumpa dengan Seng T-O-X-ian, T-N-K-H-I sudah mempunyai kesan yang mendalam terhadap orang ini, Tapi lantaran khawatir kalau perbincangan mereka akan menunda perjalanannya, Terpaksa ia menjura kembali dari atas kudanya sambil berkata, Saudara Seng adalah seorang yang gagah Siaw T-Kuatir tak sanggup untuk menerima uluran tanganmu itu Seng T-O-X-ian segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 saudara T kalau toh kau bersedia memberi muka kepada Siaw T, Mengapa tidak turun dari kudamu dan beristirahat sebentar dalam ruangan agar kita bisa berbincang-bincang semalam suntuk, T-N-K-H-I segera tertawa getir. Maaf, kebetulan Siaw T ada urusan penting yang harus segera diselesaikan sehingga tak mungkin bisa berdiam kelewat lama di sini. Bagaimana kalau perbincangan ini kita tunda sampai di kemudian hari saja sambil berkata dia lantas menggerakkan tali les kudanya siap berlari dari situ. Tapi aneh sekali, bagaimanapun T-N-K-H-I berusaha untuk menggerakkan tali les kudanya, Ternyata kuda berbulu hitam itu hanya meringkik belaka tanpa bergerak dari tempat semula. Seng Tioksian segera menepuk-nepuk kepala kuda berbulu hitam itu seraya berkata, Mehji, hantarlah saudara ti ke belakang, kemudian kau baru balik kembali T-N-K-H-I yang mendengar perkataan itu jadi tertegun, sambil berseru tertahan dia segera melompat turun dari atas punggung kuda berbulu hitam itu. Setelah melompat turun dari kuda tersebut, T-N-K-H-I baru berkata agak gugup, Oha, rupanya kuda jempolan ini adalah kuda milik saudara Seng-Seng Tioksian segera manggut-manggut. Yee-a-a, berhubung siau tekuatir saudara Tienggan datang kernari, maka kugunakan sedikit akal untuk mengundangmu kemari, harap kau bersedia tinggal di sini pada mulanya T-N-K-H-I mengira dirinya sudah membeli seekor kuda jempolan, siapa tahu kuda tersebut sudah ada pemiliknya, kehilangan kuda adalah soal kecil, menelantarkan persoalan baru merupakan masalah yang besar. Maka setelah memandang sekejap ke arah kuda berbulu hitam itu dengan pandangan berat hati, tiba-tiba dia membusungkan dadanya dan berseru lagi, baiklah, kalau toh begitu, harap saudara Seng bersedia untuk menerima kembali kudamu itu, siau te ingin mohon diri lebih dulu, dia lantas membalikkan badannya siap berlalu dari situ. Seng Tioksian segera melayang ke depan menghadang jalan pergi dari T-N-K-H-I, katanya. Saudara T, jika kau tidak bersedia berbincang-bincang dengan siau te, harap kau suka mengutarakan kesulitan hatimu, siau te bersedia untuk membantumu dengan sepenuh tenaga, walaupun T-N-K-H-I merasa Seng Tioksian adalah seorang yang gagah tentu saja dia tak menyangka kalau orang itu merupakan seorang ahli waris dari seorang tabib kenamaan dalam dunia persilatan. Sambil bermuram doja dan tertawa getir, sahutnya cepat, siau te ada urusun penting hendak pergi ke Bukit Huan Kengsan untuk mencari seorang lociampu ketika Seng Tioksian menyaksikan T-N-K-H-I tak mau berbicara terus terang, dia pun tidak banyak bertanya lagi, sambil memanggil kuda berbulu hitamnya di alantes berkata, bila saudara Ti tidak keberatan, bagaimana kalau kau gunakan kudaku untuk melanjutkan perjalanan melihat maksud baik orang, T-N-K-H-I pun tidak menampik lagi, dengan cepat dia melompat naik ke atas punggung kuda berbulu hitam itu seraya ujarnya, terima kasih banyak aptas maksud baik saudara Seng, bila urusan telah selesai nanti. Siau te pasti akan berkunjung kembali ke sini sambil menyampaikan rasa terima kasihku, dengan cepat dia mencemplak kuda itu dan kabur meninggalkan tempat tersebut. Seng Tioksian hanya memandang bayangan punggung T-N-K-H-I yang menjauh dengan termangu-mangu, lama kemudian dia baru menghela nafas panjang dan balik ke dalam rumahnya. Sementara itu T-N-K-H-I telah membedal kudanya secepat hembusan angin, dalam waktu singkat dia telah keluar dari lembah itu menuju ke jalan raya. Sebelum hari menjadi gelap sorenya, dia telah tiba di lusi. T-N-K-H-I, khawatir kudanya yang lari ke lewat cepat akan mengejutkan orang-orang yang hendak masuk ke dalam kota. Maka dia pun melambankan lari kudanya sambil memasuki kota. Ketika baru sampai puluhan kaki di depan pintu kota mendadak, ia saksikan ada dua orang manusia sedang berlarian keluar dari balik kota tersebut. T-N-K-H-I buru-buru menjalankan kudanya menyingkir ke samping, dengan kecepatan tinggi kedua sosok bayangan manusia itu segera berkelebat lewat dari sisinya. Menanti kedua sosok bayangan manusia itu sudah lewat berapa saat lamanya, T-N-K-H-I batu teringat akan sesuatu, dia segera berseru tertahan. A-A-A-I. Bukannya orang yang lari di depan seperti dikejar orang itu adalah Ban Lituwi Hang Cu Tai Hiap? Ye-A-A, sudah pasti dia. Menyusul kemudian dengan suara kaget dia lantas berteriak dengan suara dalam, sekarang dia dikejar-kejar orang, aku tak dapat berpeluk tangan belaka, dengan cepat dia membalikan kudanya dan mengejar dari belakang. Ban Lituwi Hang, selaksali pengejar angin, Chunggerong merupakan orang persilatan pertama yang dijumpai T-N-K-H-I. Demi keselamatannya pihak Tian Liyong Pe juga telah menghadiahkan sebutir Pitoh Miya Kim Wan yang merupakan mestika dari perguruan Naga Langit itu untuknya, itulah sebabnya T-N-K-H-I mempunyai kesan yang mendalam sekali terhadap orang itu. Justru karena timbulnya suatu perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata di dalam hatinya maka dia pun segera menyusul dari belakang dengan perasaan khawatir. Dari kejauhan sana, dia saksikan sesosok bayangan manusia kembali menampakkan diri dari sisi jalan untuk menghadang jalan pergi dari Ban Lituwi Hang, Chunggong. Tergerak hati T-N-K-H-I setelah menyaksikan kejadian itu, dia ingin mencari tahu lebih dulu apa gerangan yang telah terjadi di antara beberapa orang itu. Dengan suatu gerakan yang ringan dia lantas melayang turun dari kudanya dan pelan-pelan berjalan mendekat. Sementara itu rembulan telah renuncul di angkasa dan memancarkan sinarnya yang keperak-perakan di atas wajah ketiga orang itu, sehingga raut wajah maupun potongan badan mereka dapat terlihat jelas. Tak salah lagi, orang yang terkurung itu memang tak lain adalah Ban Lituwi Hang, Chunggong. Sedangkan dua orang lainnya adalah kakek berusia 50 tahunan, yang seorang bersenjatakan sebuah senjata aneh, sedangkan yang lain membawa sebilah pedang panjang. Tampak si kakek yang bersenjatakan aneh itu berkata dengan suara dalam, orang menyebut Ban Lituwi Hang Chunggong sebagai seorang lelaki sejati dalam dunia persilatan, di masa lalu lohu percaya 100% dengan perkataan itu, tapi sekarang apa yang bisa kau katakan lagi? Hayo jawab tampaknya Ban Lituwi Hang Chunggong seperti merasa amat panik, dia mundur selangkah seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi kemudian niat tersebut diurungkan kembali, dengan mulut membungkam dalam seribu bahasa dia berdiri tak berkutik di tempat semula, Chunggong, kami tak akan banyak berbicara lagi, aku harap kau mempertimbangkan dirimu sendiri dan berikanlah suatu pertanggung jawaban kepada kami didesak secara begini, terpaksa Ban Lituwi Hang Chunggong baru buka suara, dia menghela nafas panjang, lalu ujarnya, Yan Chiang Bun Jin, Li Tai Hiap, asal kalian berdua suka bermurah hati dengan melepaskan diriku di kemudian hari aku pasti tak akan membuat kalian berdua menjadi kecewa, tapi dewasa ini aku benar-benar mempunyai kesulitan yang tak bisa dihilangkan lagi, sulit bagiku untuk menerangkan kesemua itu kepada kalian, Yan Chiang Bun Jin tak lain adalah si kakek yang bersenjatakan aneh itu sambil menahan marahnya dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak amat ngering, haaah, 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 hari ini saja kau sudah tidak memandang sebelah mata pun terhadap aku orang Xi'an, apalagi di kemudian hari, siapa yang akan mempercayai dirimu? Bila kau tidak menerangkan hal yang sebenarnya, jangan salahkan kalau aku Yan Chiang Wita akan berbuat sungkan-sungkan lagi, Sam Xiang Kiam Kek, jago pedang dari Sam Xiang, pikiat atau si kakek bersenjata pedang itu turut membentak pula, sungko, dalam sepasang mece aku orang Xi'an telah kemasukan pasir, kau anggap kami benar-benar tidak mengetahui latar belakangmu itu banli tuwi hang sungko benar-benar terdesak sehingga tak mampu berkata apa-apa lagi. Melihat lawannya membungkam, Sam Xiang Kiam Kek pikiat segera menuding ke arah ujung hidung banli tuwi hang sungko go sambil mencaci maki kalang kabut, semenjak kapan kau menjadi kaki tangannya pihak ban Seng Kiong? Rencana keji apakah yang kau bawa dengan kehadiranmu di kota Seng Ciu ini jika kau tahu diri, cepat utarakan semua rencanamu itu dengan sejelas-jelasnya, hari ini pun kami berjanji tak akan menyusahkan dirimu, TNKHI yang mendengarkan pembicaraan itu menjadi kaget bercampur tercengang, sebab dia tahu banli tuwi hang sungko go hampir saja tewas di tangan Huan Im Sin Ang di masa lalu, kalau dibilang dia bergabung dengan pihak ban Seng Kiong sekarang, kejadian ini benar-benar membuatnya tidak percaya. Tampaknya rahasia hati banli tuwi hang sungko tersentuh, sehingga dia pun turut naik darah, dengan cepat suaranya berubah makin ketus dan kasar, katanya, aku tak bisa berkata apa-apa lagi jika kalian berdua mempunyai suatu kemampuan, akanku sambut semuanya dengan lapang dada seraya berkata, dia lantas mengeluarkan sepasang senjatanya dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Seng Siang Kiam Kek Pikiat benar-benar amat gusar, sambil tertawa keras teriaknya, bagus, bagus sekali, biar aku Pikiat yang mencoba dahulu kelihayan ilmu silap cutai hiap ngu unung diiringi desingan angin tajam, pedang di tangan Seng Siang Kiam Kek Pikiat menyambar ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran metir, kekuatannya amat lihai, jelas dia mempunyai kesempurnaan yang menyakinkan di dalar permainan ilmu pedangnya. Ban Li Tui Hang Cunggerong merasa terkejut sekali, dengan perasaan bergetar keras dia menarik napas panjang-panjang, senjatanya segera diputar dengan jurus tai lian wang guat, mengungkap tirai menengok rembulan, balas menggulung ke atas. Seng Siang Kiam Kek Pikiat segera tertawa dingin. Sambutlah sebuah serangan ku ini serunya. Pedangnya dengan membawa desingan angin tajam, dengan taktik menotok, mencukil dan menusuk tiga macam perubahan segera meneter musuhnya habis-habisan. Kesempurnaan tenaga dalam yang menyakinkan ditambah dengan kelincahan gerakan tubuhnya membuat serangan tersebut berlipat ganda kehebatannya. Keistimewaan dari kepandayan yang dimiliki Ban Lituwi Hang Cunggerong adalah ilmu meringankan tubuh, kalau berbicara tentang kepandayan silat yang sebenarnya dimiliki, dia masih kalah setingkat kalau dibandingkan dengan kemampuan dari Seng Siang Kiam Kek Pikiat. Tanpa terasa perasaannya menjadi tercekat, serangan tersebut tidak berani disambut dengan kekerasan, sambil membalikan tubuhnya dengan gaya Wee Hang Wuliu, pusaran angin menarikan daun, dia meloloskan diri dari ancaman pedang itu sambil mundur sejauh lima langkah. Seng Siang Kiam Kek Pikiat sama sekali tidak memberi kesempatan kepada musuhnya untuk menghindar, berikut pedangnya berputar kencang lalu diiringi desingan angin serangan yang memekikan telinga, dia mengurung seluruh tubuh Ban Lituwi Hang Cunggerong. Kedahsyatan dari serangan itu pada hakikatnya benar-benar mengerikan sekali. Dalam keadaan seperti ini, terpaksa Ban Lituwi Hang Cunggerong harus memberikan perlawanan dengan sekuat tenaga, sepasang kaitan bajanya dengan menciptakan selapis cahaya tajam langsung menyongsong datangnya ancaman lawan, sekaligus dia sambut kelima jurus serangan tanpa gentar. Walaupun dalam soal tenaga dalam Ban Lituwi Hang Cunggerong masih belum sanggup untuk menandingi Seng Siang Kiam Kek Pikiat, namun ilmu gerakan tubuhnya yang sempurna telah menutupi kelemahannya di sektor tenaga dalam, itulah sebabnya untuk sementara waktu dia masih mampu untuk menghadapi serangan-serangan gencar dari lawannya. Begitu berpisah tubuh kedua orang itu saling menubruk maju lagi, dalam waktu singkat ke-20 jurus sudah lewat tanpa terasa. Begitu pertarungan berlangsung agak lama akhirnya Toh Ban Lituwi Hang Cunggerong kena terdesak juga sehingga kalang kabut sendiri, langkahnya makin lamban dan gerakan tubuhnya semakin kaku. Sekarang Nga mulai sadar, Bila keadaan seperti ini dilangsungkan lebih jauh, maka sulit baginya untuk bertahan sebanyak 10 gebrakan lagi. Tampaklah cahaya pedang yang memancar keluar dari permainan Seng Siang Kiam Kek Pikiat makin lama semakin memancar keempat penjuru, diiringi berkumandangnya suara pekehkan nyaring, terdengar jagoan tersebut membentak keras, lepas tangan terang bentura nyaring berkumandang memecah keheningan, di tengah kegelapan malam tampak dua titik cahaya berkilauan di angkasa, tahu-tahu senjata kaitan pendek milik Ban Lituwi Hang Cunggerong sudah tergetar lepas dari cekalannya. Dengan suatu gerakan cepat Ban Lituwi Hang Cunggerong melayang mundur sejauh satu kaki, akan tetapi dia belum berhasil juga meloloskan diri dari ancaman ujung pedang Seng Siang Kiam Kek Pikiat yang telah menempel di atas dadanya itu. Untuk sesaat suasana menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, namun suasananya justru jauh lebih pegang. Dengan suara menggeledek, Seng Siang Kiam Kek Pikiat, membentaknya nyaring, Cunggerong, apa yang kau hendak katakan lagi Ban Lituwi Hang Cunggerong segera memejamkan matanya rapat-rapat, jawabnya tenang, aku akan menanti kematianku. Jawaban ini sangat mengusarkan Seng Siang Kiam Kek Pikiat, dia mendengus dingin, lalu serunya, kau anggap lohu tidak berani membunuh orang pedangnya digetarkan ke depan dan Berat pakaian bagian dada yang dikenakan Ban Lituwi Hang Cunggerong segera tersambar robek sepanjang 5 inci lebih, di antara lekukan dada yang kekar tampak ujung pedang tersebut sudah mengancam di atas dadanya, asal senjata mana digerakan lebih ke muka, miscaya kulit dada yang kekar tersebut akan terobek dan berdarah. Yan Cheng Wi segera maju ke depan dan menangkis senjata pedang Seng Siang Kiam Kek Pikiat dengan senjata swastikanya, ia berseru, saudara pi, harap ampuni selembar jiwanya, mungkin saja Cu Tai Hiap memang benar-benar mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan kepada orang lain, lebih baik kita lepaskan dirinya saja, jelas dia membatalkan niatnya semula karena menyaksikan kegagahan Ban Lituwi Hang Cunggerong yang tidak gentar menghadapi ancaman bahaya maut. Seng Siang Kiam Kek Pikiat segera menarik kembali senjatanya, kemudian berkata, baiklah, hari ini kuampuni selembar jiwamu, semoga saja kau bisa tahu diri dan jangan membantu kaum penjahat untuk berbuat kekejian lagi. Tanda petik. Ban Lituwi Hang Cunggerong berdiri dengan wajah amat sedih, tanpa menggubris senjata kaitan pendeknya yang terlepas dari cekalan lagi, dia segera menjejakan sepasang kakinya ke tanah dan meluncur sejauh tiga kaki dari tempat semula. Cu Tai Hiap tunggu sebentar TNKHI segera menampakkan diri dan menghadang jalan perginya. Ban Lituwi Hang Cunggerong tentu saja tak akan menyangka kalau orang yang akan munculkan diri dan menghadang jalan perginya adalah TNKHI. Dalam gusarnya dia segera membentak keras, mau apakah sepasang telapak tangannya segera didorong ke muka melepaskan sebuah pukulan dasyat. Dengan cepat TNKHI menyambut sebuah serangan dari Ban Lituwi Hang Cunggerong kemudian katanya, Cu Tai Hiap jangan salah paham, aku adalah TNKHI. Dengan cepat Ban Lituwi Hang Cunggerong mundur sejauh tiga langkah, dengan wajah kebingungan dan ragu dia berseru. Kemudian, Saudara Ti, kau sementara mereka sedang bertanya-jawab, Yan Chiang Bunjin dan Sam Chiang Kiam Kek Pikiat telah berjalan mendekat. Kedua orang itu segera memperhatikan TNKHI sekejap kemudian dengan penuh kewaspadaan berjalan makin mendekat. Sam Chiang Kiam Kek Pikiat telah menganggap pemuda itu sebagai komplotan dari Ban Lituwi Hang Cunggerong dengan suara dingin dia segera menegur. Siapakah kau melihat kedua orang itu pun menaruh kesalahan paham pada dirinya, TNKHI tertegun dan tak tahu bagaimana harus menjawab. Ban Lituwi Hang Cunggerong yang sikapnya sama sekali telah berubah, buru-buru memperkenalkan. Dia adalah Ti Chiang Bunjin dari Partai Tian Liong Pian Chiang Bunjin yang Ceng Widen Sam Chiang Kiam Kek Pikiat sama-sama tertegun pula, kemudian katanya, Oh oh oh, rupanya Ti Chiang Bunjin perlu diketahui, semenjak pertemuan para jago di Bukit Siong San, walaupun TNKHI tidak mendemonstrasikan kepandayan silatnya dalam pertemuan itu namun kegagahannya yang luar biasa telah tersiar luas sampai di seluruh dunia persilatan. Betul waktu itu kepercayaan orang kepadanya berkurang separuh akibat hasutan dari Chang Chiang Sin Kiam Sang Kuan Yang, tapi Yang Ceng Widen Sam Chiang Kiam Kek Pikiat tetap mengagumi dirinya. Sekali lagi TNKHI memberi hormat kepada kedua orang itu, kemudian dengan wajah serius dia baru berkata kepada Ban Lituwi Hang Cungger, Cu Tai Hiap, bila kau bersedia memberi muka kepadaku, harap jawablah pertanyaan dari Antai Hiap dan Pitai Hiap tadi TNKHI mempunyai kesan yang sangat baik terhadap Ban Lituwi Hang Cungger, maka dia tak ingin rekannya ini dicurigai orang, maka diputuskan akan menerangkan semua persoalan sampai jelas. Berada di hadapan TNKHI, ternyata Ban Lituwi Hang Cungger telah berubah semua sikapnya tadi, tanpa banyak alasan dia segera menyanggupi permintaan orang. Sam Xiang Kiam Kek Pikiat dan Yang Ceng Widen segera saling berpandangan sekejap setelah menyaksikan kejadian itu, mereka sama sekali tidak menyangka kalau Ban Lituwi Hang Cungger bisa bersikap begitu hormat kepada TNKHI. Oleh karena itulah, mereka pun lantas mempunyai pandangan yang lain pula terhadap TNKHI. Mereka berdua lantas menawarkan kepada TNKHI dan Ban Lituwi Hang Cungger untuk berbincang-bincang di dalam kota raja. TNKHI sendiri memang ada minat untuk bermalam di kota Lusi, tentu saja dia tidak menampikan tawaran tersebut. Sebaliknya Ban Lituwi Hang Cungger segera berkerut kening seraya berkata, dalam kota banyak orang dan kurang leluasa untuk berbincang-bincang, menurut pendapatku lebih baik kita mencari suatu tempat di sekitar tempat ini saja untuk berbicara. Ketika Sam Xiang Kiam Kek Pikiat menyaksikan Ban Lituwi Hang Cungger berbicara dengan amat serius, dia lantas menduga kalau apa yang hendak dibicarakan orang si cu itu adalah suatu masalah yang maha penting dan tak ingin diketahui orang lain. Maka setelah berpikir sebentar katanya, aku mempunyai suatu tempat yang cukup rahasia letaknya harap kalian suka mengikuti diriku, TNKHI segera menuntun datang kuda berbulu hitamnya. Ketika Sam Xiang Kiam Kek dan Yan Xiang Bun Jin menjumpai Meliong Kau atau kuda naga hitam itu, di atas wajah mereka segera terlintas suatu perubahan yang sangat aneh, tapi mereka tidak berbicara apa-apa lebih jauh. Begitulah, dipimpin oleh Sam Xiang Kiam Kek Pikiat, berangkatlah mereka menembusi sebuah hutan memasuki sebuah lembah dan setelah berbelok ke sana kemari akhirnya tiba di depan sebuah gua. Sam Xiang Kiam Kek Pikiat segera menggerakkan tangannya meraba dinding gua itu mendadak diiringi suara nyaring muncul sebuah pintu gua yang lebar. Semua orang berikut kuda segera melangkah masuk ke dalam gua tersebut, begitu mereka tiba dalam ruangan, pintu gua itu pun menutup kembali secara otomatis. Yang lebih mengagumkan adalah suasana dalam ruangan yang terang-benerang. Sambil membawa sebuah lentera Sam Xiang Kiam Kek Pikiat mengajak mereka menelusuri sebuah lorong yang panjang dan memasuki sebuah ruang batu yang mirip sekali dengan sebuah kamar baka. Sam Xiang Kiam Kek Pikiat segera mempersilahkan semua orang duduk, kemudian sambil tertawa katanya, tempat ini merupakan tempat siawta untuk menghindarkan diri dari keramaian. Bila Cu Tai Hiap ingin mengucapkan sesuatu, katakan saja berterus terang, ku jamin tak akan sampai bocor keluar. Menyusul kemudian penuturan dari Ban Lituwi Hang Chunggero membuat semua orang menjadi tertegun. Terima kasih telah menonton!